Halo, C.B.N. Masih di Mea Kulpa. Sekarang saya mau membagikan lima poin pertama dari kompendium Katekismus Gereja Katik. Saya akan membaca dan mencoba memberikan keterangan sejauh saya bisa dan kita bisa kembangkan bersama. Apa isi dari kelima poin ini? Bagian pertama dari kompendium ini memuat tentang rumusan dua aku percaya. Kalimat pertamanya adalah aku percaya akan Allah, Bapak yang Maha Kuasa, dan seterusnya. Dan seperti saya katakan selalu nama yang dipakai berasal dari dua atau tiga kata pertama dari teks itu. Aku percaya, kredo, dari kata kredere, kredo, kredo, aku percaya. Nah, kita mau melihat apa isi dari pernyataan aku percaya ini. Kita memakai kata aku bukan kami percaya. Ini bukan pernyataan komunal. Pertama-tama pernyataan personal. Aku. Bahwa aku dan aku yang di sana, aku yang lain di sana mengatakan aku. Dan akhirnya kita, kami percaya. Kredo, pertama-tama berasal dari pengalaman personal. Jadi kita memang kata aku percaya. Kredo, bukan langsung kredo. Tapi kredo. Dan apa percaya. Allah yang sempurna dan penuh bahagia. Berencana membagikan kebaikannya dengan menciptakan manusia. Agar manusia ikut ambil bagian dalam kebahagiaannya. Tidak dikatakan menciptakan Kristen. Tetapi menciptakan manusia. Dalam kepenuhan waktu, ketika saatnya tiba. Apa artinya waktu ini? Kepenuhan waktu. Apakah ini menyakut kronos? Nanti. Atau ini menyakut kairos. Bahwa sekarang, kemarin, esok. Terjadi kepenuhan waktu. Allah Bapak mengutus puteranya sebagai penegus dan penyelamat dunia. Penyelamat manusia. Yang sudah jatuh ke dalam dosa. Manusia jatuh ke dalam dosa. Dan Allah mengutus puteranya. Memanggil semuanya ke dalam gerejanya. Memanggil semua ke dalam gerejanya. Yang mana gereja yang dimaksud? Wow, satu pertanyaan. Dan melalui karya roh kudus. Kita mengakui Allah roh kudus. Sebagai roh penolong. Yang hadir tinggal bersama kita. Mengangkat mereka. Mereka manusia yang sudah berdosa ini. Sebagai anak-anaknya. Dan pewaris kebahagiaan abadi. Satu rumusan yang pertama. Lalu kita melalui kebaik pertama. Kemampuan manusia untuk mengenal Allah. Agustinus berkata. Betapa besar dan sungguh agunglah engkau ya Allah. Engkau telah menciptakan kami untuk dirimu. Dan tidak tenang hati kami. Sampai kami beristirahat dalam engkau. Santo Agustinus berkata begitu. Tidak tenang hati kita. Ada banyak keraguan bagi kita soal siapa Allah kita. Bagaimana bentuk Allah kita. Bagaimana merumuskan Allah ini. Sesuai dengan daya nalar kita. Tidak tenang hati kita ketika ada konflik disana dan disini soal siapa Allah. Dan itu akan selesai sampai kami beristirahat dalam engkau. Sampai kita nanti bertemu dengan dia dalam keabadian. Mengapa manusia mempunyai kerinduan akan Allah? Satu pertanyaan. Itu berarti sebenarnya manusia rindu pada Allah. Tetapi pertanyaannya mengapa? Allah dalam menciptakan manusia menurut citranya. Mengukir dalam hati manusia. Kerinduan untuk melihat dia. Allah sendiri yang memberikan kita kemampuan untuk mencari dia. Sebagaimana sering saya pakai idiom sensus fidei. Idiom atau pernyataan kata majemuk begitulah. Rasa akan iman. Sensus fidei. Bahkan walaupun kerinduan ini diabaikan. Mengabaikan Kristus. Mengabaikan yang lain. Mengabaikan agama. Allah tidak pernah berhenti menarik manusia kepada dirinya. Tidak pernah berhenti. Karena hanya dalam dialah manusia dapat menemukan kepenuhan akan kebenaran. Yang tidak pernah berhenti dicarainya dan hidup dalam kebahagiaan. Kita manusia mencari Allah. Karena Allah sendiri telah membuat kita kemampuan untuk mencarinya. Karena itu menurut kodrak dan panggilannya. Manusia adalah makhluk religius. Yang mampu masuk ke dalam persekutuan dengan Allah. Hubungan akrab dan mesra dengan Allah. Mengaruniakan mertabat kepada manusia. Bermertabatlah kita karena kita punya hubungan yang mesra dengan Allah. Semakin mesra kita dengan Allah. Semakin tampaklah mertabat kita sebagai manusia. Tampak dalam perkataan dan perbuatan. Kalau para sahabat menemukan bahasa saya kacau. Mungkin saya tidak mesra dengan Allah. Bagaimana mungkin manusia mengenal Allah hanya melalui akal buninya? Sebuah pertanyaan. Dengan bertolak dari ciptaan. Yaitu dari dunia dan pribadi manusia. Hanya melalui akal buninya manusia dapat mengenal Allah secara pasti. Sebagai asal dan tujuan alam semesta. Sebagai kebaikan tertinggi. Dan sebagai kebenaran dan keindahan yang tak terbatas. Unlimited one. Dengan akal budi. Maka the more you know, the more you realize who God is. Semakin kita mencoba mengetahui. Semakin banyak literasi yang kita temukan. Atau keterangan-keterangan yang kita dapatkan. Semakin kita mungkin bingung tentang Allah. Tetapi kita semakin menyadari kebesarannya dan kekecilannya kita. Apakah terang akal budi saja sudah mencari untuk mengenal misteri Allah? Jika hanya melalui terang akal budi saja, manusia mengalami banyak kesulitan untuk mengenal Allah. Kalau hanya dengan pikiran saja, kita banyak melalui kesulitan untuk mengenal Allah. Satu pernyataan yang harus kita terima. Dengan kekuatannya sendiri, manusia sungguh-sungguh tidak mampu masuk ke dalam kehidupan intim misteri Allah. Karena itu, manusia membutuhkan pencerahan melalui wahyu. Tidak hanya untuk hal-hal yang melampaui pemahamannya, tetapi juga untuk kebenaran religius dan moral. Kebenaran religius dan moral. Kita membutuhkan tuntunan dari wahyu. Dan dari mana kita mendapatkan wahyu? Pertanyaan yang lain. Gereja mengakui dari kitab suci, dari tradisi suci yang dijaga oleh magisteri. Ya, tradisi ini tertulis dalam kitab suci dan secara lisan dalam kehidupan gereja. Bahkan dalam kondisi saat ini, kebenaran-kebenaran tadi dapat dipahami dengan mudah oleh manusia secara pasti tanpa kesalahan. Karena ada yang mengajar, yang memberikan ajaran yang pasti kepada kita. Maka kita membutuhkan tuntunan. Tidak cukup dengan kemampuan kita sendiri. Pribadi kita sendiri. Dalam bahasa orang di pasar, di umum. Pribadi lepas pribadi. Bagaimana kita dapat berbicara tentang Allah? Sebagai titik tolak, kita berbicara tentang kesempurnaan manusia dan cipta lainnya yang meskipun terbatas, merupakan cerminan kesempurnaan Allah yang tak berkesudahan. Sekalipun kita terbatas, tetapi dalam keterbatasan ini, kita bisa menemukan Allah itu. Dan Allah itu ternyata tidak terbatas. Namun, kita perlu terus-menerus memurnikan bahasa kita. Terus-menerus memurnikan bahasa kita. Jangan merasa sudah final. Sejauh itu mungkin. Walaupun harus kita sadari bahwa kita tidak akan pernah dapat mengungkap misteri Allah yang tak terbatas. Kita harus sadari bahwa kita tidak akan pernah dapat mengungkapkan misteri Allah yang tak terbatas. Kita harus menyadari kekurangan, keterbatasan kita. Jangan sampai kita melampaui Allah. Jangan sampai kita membuat atribut-atribut pada Allah yang Allah sendiri kalau bisa langsung kita sadari pembicaranya. Hei, saya lebih tahu siapa saya. Aku adalah aku. Kamu jangan membuat gambaran yang berlebihan tentang aku. Jangan sampai Allah berkata begitu kepada kita. Seperti nyataan yang saya pikir menunjukkan dan memaksakan kerendahan hati kepada kita. Semoga kita sanggup dalam keterbatasan dan kekurangan kita dan Pak C. E. Bene.